Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kecewa dijodohkan orang tua dengan wanita bercadar Pria ini shock saat malam pertama Ternyata istrinya Lantaran banyaknya pekerjaan membuat Arman tak ada waktu memikirkan untuk hidup berumah tangga Sementara di satu sisi orang tuanya sudah ingin sekali menimang cucu Tapi bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan tidak ada satupun wanita yang dekat dengan Arman Akhirnya kedua orang tuanya pun berinisiatif untuk mencarikan jodoh buat Arman Tidak ingin mengecewakan orang tuanya Arman pun menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada kedua orang tuanya saja Sampai suatu hari sang ayah pun berkata Dit kami telah menemukan seseorang yang siap untuk menjadi istrimu Jadi kapan kamu ada waktu untuk melihat wajah calon istrimu Arman yang saat itu sedang dalam perjalanan ke luar kota untuk urusan bisnisnya hanya menjawab Kalau ayah dan ibu sudah merasa serak Arman mah ikut aja Kalau begitu ayah dan ibu akan segera mengatur semua kebutuhan pernikahanmu Sepulang dari luar kota kita akan langsung melakukan prosesi akad nikah Ucap sang ayah Arman pun menyetujui usul ayahnya Meski dia belum melihat secara langsung wajah calon istrinya Namun entah kenapa hatinya merasa yakin kalau apa yang dipilih orang tuanya adalah yang terbaik Setelah beberapa hari prosesi akad nikah Arman pun digelar Saat itulah dia benar-benar kaget dan syok Karena ternyata calon istri pilihan orang tuanya adalah seorang wanita bercadar Hal ini sungguh di luar dugaannya Apalagi tak pernah sedikitpun dia membayangkan kalau akan dijodohkan dengan wanita seperti itu Seketika timbul rasa kesal dalam hati Arman pada orang tuanya Namun dia juga merasa bersalah karena sudah menggampangkan urusan ini pada orang tuanya Namun apa boleh buat semua sudah terjadi Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan dan dihelat dengan meriah Undangan berdatangan Sili berganti untuk memberi ucapan selamat kepada kedua membelai Selang beberapa jam kemudian pesta pun usai Arman dan sang istri juga sudah berada di dalam kamar pengantin mereka Malam itu tentu menjadi momen yang sangat dinantikan bagi keduanya Namun tiba-tiba saja kebingungan melanda Arman Dia tidak tahu harus mengawali dari mana karena seumur-umur dia belum pernah berada sedekat ini dengan wanita Suasana pun terasa kaku Keduanya dia membisu dan tak ada yang berani angkat bicara Sang istri yang wajahnya masih bersembunyi di balik cadarnya tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar Arman pun semakin salah tingkah Belum hilang rasa groginya istrinya pun datang dengan membawa segelas susu dan beberapa potong kue Arman mulai memahami apa yang seharusnya dia lakukan Dia berfikir mungkin inilah saatnya untuk melihat wajah asli istrinya Perlahan-lahan dan dengan hati berdebar-debar Arman pun mendekati istrinya Bolehkah aku melihat wajahmu? Ucap Arman kepada istrinya Sang istri hanya diam sambil mengangguk dengan malu-malu Namun saat Arman mulai menyentuh cadar itu dan mencoba menyingkapnya Tiba-tiba saja sang istri menghentikan tangannya Kita sholat sunat dua rokaat dulu yuk kak Pinta istrinya Akhirnya malam itu menjadi malam pertama yang sangat berkesan bagi Arman Dia tak pernah menyangka dibalik cadar itu terpancar persona kecantikan wajah sang istri yang sangat indah dan menawan Wajah yang memberikan kesejukan saat dipandang Wajah yang memberikan kedamaian saat dekat dengannya Arman benar-benar sangat mensyukurinya Rasa kesal yang pernah muncul di hatinya terhadap orang tuanya seketika langsung dia buang jauh-jauh Kini Arman mengerti mengapa kedua orang tuanya memilih wanita bercadar ini untuknya Nah bagaimana menurut sahabat semua Bila ada pendapat atau masukan silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih